Eh, yang bisa nyanyi, orang bisa nyanyi itu banyak banget di dunia ini, yang bisa nyanyi itu banyak. Tapi yang bisa masuk suaranya ke EDM itu gak semua orang. Novia itu bisa masuk ke EDM. Luar biasa. Hehehehe. Jangan lupakan ketika kita di Bandung. Ya Allah iya, tapi kan itu belum rilis juga, aku menunggu itu loh. Tuh kan di spoiler. Dia itu kayaknya punya apa ya, kecenderungan untuk menyiksa diri gitu. Hehehehe. 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 Oke gimana nih actionnya? Kita disini lagi segmen Indomusik Talk, bareng gue Christian Bong dan disini ada... Nisi Maynard. Dan hari ini kita kedatangan... We're Genius. We're Genius Danovia. Hello. Udah mulai, gak apa-apa gak apa-apa, kita santai aja. Jadi talking pointsnya udah ditulis disini, cuma gue bakal berusaha untuk... Jadi Deddy Corbusier. Ya, gue berusaha untuk run through aja ya. Oke. Hehehehe. Apa kabar, Bong? Baik. Gimana kabar nih semuanya, WG? All good? Baik. Ya lumayan, lumayan terkenal. Lumayan terkenal, masih terkenal ya? Kan lumayan. Lumayan terkenal. Bentar lagi terkenal. Bentar lagi terkenal. WG ini udah berapa tahun sih emang? 14. 14. Jadi dari jaman nge-youtube itu udah kita udah bikin sebenernya. Udah bikin. Iya. Jaman nge-youtube kita udah bikin soalnya. Ini mukanya gak merah padahal ya. Coba jawabannya agak-agak kayak muka merah ya. Coba gue pengen tanya Novia juga deh. Novia ini berarti kan lu barusan kita di bawah ngobrol, lu cerita bahwa lu... Sempet ikut dari acara Idola Cilik. Acara kompetisi. Iya, iya. Berarti ini tahun ke? Dari Idola Cilik. Idola Cilik itu aku 2013. The Voice 2018. Dan Indonesian Idol 2019. Semua nih aja Novia. Iya. Gak bisa liat mic manggur gitu. Iya, iya. Dan dari WG balik ke pertanyaan tadi kalau boleh dijawab serius. Oh. Ini udah karir ke berapa tahun nih WG? 2016 akhir. Berarti sekarang ya 6. Bukan dong, bukan dong. DPS, DPS. Bukan, itu apa? Itu gaya-gaya aneh ya, banyak tingkah. Itu banyak tingkah, butuh validasi dulu. Lu denger lagu itu sekarang gimana? Masih bagus-bagus aja. Masih bagus ya. Mungkin drop aja diganti baliknya. Iya. Oke, mungkin Missy mau ada nanya apa atau lu gak megang talking points lu jadi bingung? Gimana? Lu mau liat dari HP atau? Gua ada pertanyaan sih. Oke, gimana? Cuman kayak, ini tuh TMI, Too Much Information. Gua dapet dari circle terdekat salah satu orang yang ada disini. Oh. The fuck. Ini rada berat. Jadi mungkin, mungkin lu bisa ini sih decide, boleh ditayangin atau enggak? Boleh, boleh. Boleh? Boleh ya. Gue gak tau. Boleh. 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 Siap ya, siap ya. Ya. Jadi gue mau nanya kabar dari peliharaan bebek yang duduk di sebelah sana. Hah? Oh. Ada yang tau gak dia pelihara bebek? Since when you find a freaking doctor? Gue mau nyetem you ke ukule ya boleh? Nah. Ini gue bahkan gak tau loh. Serius? Lu pelihara bebek. Gue punya, gue speedrun gitu, dua minggu mati. Oh rest in peace bro. Oke. Kenapa, kenapa bebek? Gue salah gitu, gue ngerawatnya pas musim hujan. Terus kayak kedinginan terus mati. Kakak dikasih makan. Kenapa lu gasih selimut? Gue dikasih makan. Enggak cuman kayak tempatnya kan basah becek-becek gitu kan. That's where bebek lives. Tapi kalo kebanyakan mati. Kalo kebecek kan mati. They can swim. Iya tapi kalo Bobo gak boleh basah. Pindahin? Emang dia gak bisa pindah sendiri gitu? Bisa, tapi kan overall tempatnya kayak lembab. Oh kebuka gitu, outdoor. Jadi gue harus beli yang kayak kandang nih di isi serutan kayu tau gak tuh? Pertanyaan apa gitu ya tentang manap, tentang. Soalnya dong ini saya, saya misisi bukan teknik pertanian yang ngerti. Oke, gue balik lagi nanya. Behind story, kolaborasi, friendship. Oke gue revisi. Hmm, yellow claw. Ngomongin tentang yellow claw ya. Kan kayaknya WG sama yellow claw ini kayak upin-ipin banget nih ya. Belakangan ya gue liat-liat ya. Kalian ini punya agenda tertentu gak sih tentang kolaborasi bersama yellow claw ini? Agenda. Apakah kayak, eh kayaknya kita kalo dapet marketnya yellow claw boleh juga ya. Atau mungkin yellow claw yang mikir gitu? Bisa juga, bisa juga karena since mereka gak ada disini hari ini ya. Ya atau apa misalnya, eh kayaknya asik juga ya kalo produce. Apa sih kalo dari kalian gitu? Nih dulu aja nih. Reza lah. Iya Reza Reza Reza. Apa agenda mah gak ada ya. Agendanya ya bikin lagu aja terus susah bikin musik aja sebenernya. Kalo waktu itu udah pernah bikin apa ya? Hush. Hush ya abis hush. Abis hush cuman waktu itu hush gue pribadi sih. Gue pribadi yang ngobrol sama si Jim. I was like, yo Jim we need to make a banger. Itu. Maksudnya bikin banger barengan gitu sama WG gitu. Karena people expect that the collaboration between New York Law and New Virginia will be like pumping music right. Tapi kan waktu itu hush ya chill pop and stuff. Jadinya terjadilah ini. Oke. Dan balik lagi ke pertanyaan tentang project ini, why Novia? Ya. Because why not? Iya. Oke. Itu nanti tolong di cut di bagian itu buat masuk ke IG gitu ya kan biasa kan gak ada tulisan-tulisan gitu. Biar-biar clickbait gitu ya. Gak tapi gue mau nanya, lebih ke reason mungkin ke Eka deh. Kayak Eka kan terutama juga lumayan dikenal dengan sering incubate artis muda nih. Incubate. Incubate. Dari rumah bersalin. Back to back. Dari dulu kan ya kayak ya to name a few Sarah, Prince dan. WG lebih dekatnya WG. Virginia was lebih dekatnya. Nah kalo Novia kita emang sering, sebelumnya kita udah sering manggung bareng. Sebelum release lagu bareng bener gak sih? Iya. Beberapa kali Novia namanya kita manggung dan kita juga banyak setiap kali kita manggung tuh gak penyanyi aslinya. Biasanya memang kadang-kadang si A, si B gitu waktu itu kan latih nyanyikan oleh Sarah Fajirah. Tapi pas manggung juga gak mesti Sarah Fajirah ada di stage. Sarah Fajirah sibuk ya. Ada beberapa talent yang kita juga ajak kerja sama biar cari talent baru lah gitu. Dan salah satunya ketemu Novia. Enggak, gitu dan begitu dia ikut kita manggung sekali kita suka banget sama vokal Novia yaudah. Aduh, ketemu terbang nih. Wow, dan Novia sendiri gimana? Terima kasih, Virgin News. Terima kasih. Pengalaman ini gimana buat Novia? Kalo gue boleh langsung nanya aja ya, di compare sama collab lu kemarin sama Alfie. Waduh. Wow. Gimana comparing ke? Memang ada. Ada. Tapi gak bisa di compare maksudnya itu kan. Gak apa-apa benar, gue pengen tau dari Novia. Gue pengen tau dari Novia. Mungkin dari segi ininya kali, dari segi workflow-nya gitu. Experience lah. Experience. Gue cuma pengen tau experience. Dari experience lu barengan sama. Gue deg-degan nih kalo disuruh apa namanya perbedaan gitu kayak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan experience-nya. Ya beda-beda sih. Ya beda, makanya ditanya. Sabar. Kalo sama apa yang ditanya. Iya. Kayak gue bukan mau liat secara experience hasil. Tapi lebih ke experience saat proses. Ya prosesnya collabnya. Sebenernya. Jangan lupakan ketika kita di Bandung. Ya Allah iya, tapi kan itu belum rilis juga. Aku menunggu itu loh. Tuh kan di spoiler. Tuh kan. Anda yang mau mulai duluan loh. Engat banget ini gue. Iya, dari Bandung. Gue baru ingat juga, ada lagu kita ya. Iya. Itu nih brengsek-brengseknya semua, nulis lirik 20 menit. Jadi sebenernya sebelum sama Wonderland Indonesia itu. Eh makasih loh Kak, ya Allah. Iya, iya, iya. Sebelum sama Wonderland Indonesia itu. Itu kita sebenernya udah buat satu project sama Virginis. Dan kita waktu itu juga sempat ke Bandung ya. Cuman buat tag. Iya, masih menunggu lah. Sampai sekarang ya. Semoga aja bisa dirilis ya. Amin. Semoga aja. Sebenernya harusnya itu dulu sih sebenernya. Iya. Dan seru banget sih, asik banget. Deg-degan juga. Gak serius nih, gue serius nih. Gue kayak deg-degan banget gitu loh. Kayak disitu ada Kak Reza, ada Kak Eka, dan juga ada Kak Gerald. Dan bener-bener produktif banget. Tapi dia pas lagi recording, dia sakit perut dan ke kamar gitu. Terus give me a time to think the lyrics. Terus keluar-keluar dia udah langsung ada liriknya semua gitu. Jadi kayak, oke wow. Wow, emang kayak gitu kelihatannya tidak berfungsi memang. Tapi fungsinya banyak. Iya, iya. Banyakan gak kerja gue, gak repot mereka. Aduh, nanti bahas lagi yang lain deh. Oke berarti, itu kan pengalaman dengan WG ya? Iya. Nah pertanyaan saya tadi kan di compare dengan... Experience Wonderland. Wonderland Indonesia. Gimana? Karena ini your two reasons quite big project lah, bisa dibilang. Kalau Wonderland Indonesia sendiri kan dia lebih kayak Kenung Santara gitu kan. Lebih kayak tradisional gitu. Jadi aku dateng waktu itu recording, terus abis itu syuting tiga kali ya ribetnya itu. Cuman kayak apa namanya, Alfie nya udah siap semua. Jadi aku cuman dateng bawa vokal. Terus abis itu aku udah tinggal syuting dengan ganti-ganti pakainya dari setiap daerah itu gitu. Mungkin sama WG gak seribet itu kali ya kan. Gak pakai baju daerah, blablabla. Alfie Riff ribet banget. Iya. Enggak. Hah, syutingnya. Enggak, memang WG gak ada prepare-nya aja ya. Karena kan beda konsep kan. Konsep kita males. WG kita emang. Lebih gak peduli aja sih. Gak peduli sama lu. Yang penting lu gak dateng apa-apa, vokal lu aja yang dateng gitu. Parah banget. Parah banget. Ya emang kita bertiga males. Beneran. 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 Kayaknya gak pernah duduk workshop bareng lagi. Apa itu? Dulu sempet kita rencanain workshop bareng seminggu sekali. Gak ada. Minggu pertama dateng semua. Minggu kedua dateng semua. Minggu kedua dateng semua. Pakai pizza, masih ada pizza disitu. Oh rame. Minggu ketiga satu orang berkurang. Satu orang berkurang. Dulu orang minggu keempat yaudah kita dirumah aja kerjanya deh. Akhirnya udah. Dan akhirnya jadinya workflow nya ngirim-ngirimin file gitu. Ya ngirimin file. Whatsapp. Kalo recording ya kita baru ketemu bareng gitu. Selama manggung nih maksudnya kan WG itu kita liat superstar. Novia itu superstar. Sejak kapan? Sebagai orang awam bapak. Itu yang aku rasakan. Tapi emang iya sih. Gue cuman nanya sejak kapan loh gue tidak mendinai. Iya memang sih denial itu memang tidak ada. Lalu? Ijinkanlah saya sebagai apa namanya pengen gitu kayak ngicipin. Pernah gak sih ada kejadian yang gue cuman bisa ngerasain ini kalo gue emang di posisi sekarang ini. Pak Jamin. Hah? Maksudnya gimana? Details. Mungkin detailsnya kayak lah pas lagi konser ada fans, interaksi gitu kayak. Experience nya gimana. Ya experience nya gimana ya. Kayaknya berkesan banget dan. Ini baru bisa lu dapetin kalo lu emang fame nya sebegini nya. Iya. Kalo bukan Reza Arab kalo bukan Reza Arab. Gue gak menganggap WG fame banget sih mungkin dia kali. Gak juga. Oh iya iya belum. Serius sih? Serius sih? Emang belum apa-apanya ini. Iya kita merasa gak. Belum. Iya tapi seru kalo tanya experience ya banyak experience keren lah pas kita manggung kita seneng ketemu fans macem macem. Tapi kalo kalimat yang sukses fame banget kayaknya kita masih on the way deh. Wow so humble. Buat gue sih masih banyak hal yang mau kita. Udah bukan humble emang belum. Ngomong? Jarang ngarep tapi ngomong kayak gini. Tapi even buat jarang ya Arab ngomong kayak gini ya. Ya dia biasanya kan. Ya tapi even gini lah comparing ke lu waktu pas ngem sirap misalnya ya khusus lu ya sama lu waktu pas di WG gitu. Apa wildest experience lu as lu di WG gitu. Yang dari publik ke lu gitu. Sama-sama aja. Sama aja? Ya rame-rame juga kalau misalnya crowdnya gitu-gitu. Oh harem-harem maksudnya. Sama. Hah? 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 Gak. Gak jadi oke. Ya buat gue sama-sama aja maksudnya sama-sama rame emang ini tujuan gue dari dulu jadi udah kebayang aja gitu. Oh crowdnya 3.000, 15.000. Oh yaudah. Hah? Tapi yang gak kepikiran di gue memang ketika. 15.000 is a lot. Why? Biasa aja. Oke. I born for that. Oh yes. Oke. Waktu awal kita bikin grup tuh kita, gue juga gak nyangka Arab ternyata bisa jadi part of musician gitu. Walaupun dia bukan musisi tapi. Siapa yang sangka Kak? Dia bisa, oh kita manggung nih. Wah ternyata kita, gue awal-awal WG gue gak menganggap kita musisi gitu. Karena kita start dari content creator kan. Gue gak menganggap, orang menganggap kita musisi. Gue gak berharap seperti itu. Tapi ke belakangnya ternyata, wah bisa juga ya. Makanya gue gak expect. Itu content expect. Kalo lu, kalo lu menurut lu, menurut lu emang WG dulu awal dari lu masuk sampe sekarang emang bukan musisi. Hah? Tadi lu nganggap WG musisi gak? Kalo Geral kan dia masuk pada saat WG sudah established, kita sudah musisi. Kini musik iya ya, beda. Awalnya kan kita content creator. Macem gue tau aja cuma ya iya beda. Gue awal gak menganggap WG content creator? Lu gak anggap content creator ya? Karena buat gue standar musisi itu ya memang bener-bener dari awal bikin musik di grupnya orangnya musisi. Awalnya standar gue seperti itu. Makanya gue bilang, wow ini ternyata bisa juga ya. Waktu itu kan youtuber yang jadi musisi. Iya, iya. Ternyata bisa. Ini experience gue sendiri kalo ditanya experience Arab mungkin berbeda. Jadi gue menemukan, wah ternyata bisa nih gue Arab dan kita jadi musisi nih. Dan dia juga nulis lirik. Dia bukan cuman seperti yang orang-orang liat, diam. Gak ngapa-ngapain. Marah lagi, marah lagi. Marah lagi, anger issue-nya gitu deh. Iya. Dia belain gua mulu. Iya. Dia ternyata bisa nulis lirik. Dia bisa nentuin lagu ini bagus atau gak. Oh bisa juga, itu experience-nya sih. Padahal tadinya pikiran lu ya gak bisa gitu ya. Iya content creator bisa gak ya gitu kan. Iya, iya. Awalnya ternyata dia jauh lebih, melebihi ini gue. Ekspektasi partner. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. The other side of Reza Arab Octavian. Enggak itu udah sering diomongin cuman. Gila, gua gak tau ya. Gua sih tidak pernah menganggap gua waktu awal bikin WG itu sebagai content creator. Oh buat gua yaudah masih rame gitu. Ya itu kepercayaan diri dia juga. Di atas stage ya itu melebihi. Bukan melebihi sih. Ada beberapa musisi yang gua liat dengan mata kepala gua sendiri. Tapi ya dia bisa seperti itu gitu loh. Wah ternyata lu bukan musisi tapi lu bisa membawa crowd seperti itu ya. Iya, iya. Itu gua kaget pada saat itu ya akhirnya berjalan. Sampai dengan sekarang. Not for everyone. Iya not for everyone. Not for everyone. Gua sebenernya ngikut aja sih biar enggak. Sekarang lu ya gak ada gunanya disini. Jadi ya balik lagi ke this collab. WG itu belakang kan collab mulu ya kayaknya ya. Ya memang dari dulu kita collab kan. Iya gak sih. Pertanyaannya adalah? Awal-awal kan kayaknya kalian lumayan beberapa kali rilis ya. Independent. Maksudnya ada instrumental. Oh sama siapa. Oh oke. Tapi sekarang kan kayak bener-bener ada kolaborasi yang terjadi gitu loh. Dan kayaknya gua liat juga lumayan signifikan lah pihak-pihak yang collab gitu. Kayak kalian gak pernah tiba-tiba collab sama Rosida gitu dari siapa tuh. Satya Rosida. Sama siapa. Iya gue gak tau juga siapa gitu maksudnya kayak. Misalnya tiba-tiba weird genius fit Kang Ijen gitu. Siapa Kang Ijen gue juga gak tau gitu. Kayak maksudnya kalian tuh recently collab with someone yang lumayan signifikan gitu. Ada why. Satu visi kita bertiga. Iya. Sama Tokyo Machine juga jadi kita kirim demo waktu itu. Kenapa kita bisa collab sama dia juga kita kirim-kiriman lagu. Terus ya akhirnya sama-sama saling suka dengan musik masing-masing. Akhirnya jalan gitu. Jadi memang bener-bener kita approach jalur itu gitu. Gak sih emang kita udah disitu jalur Kak. Ya itu jawaban dia. Emang udah disitu emang. Gue agak bingung mau nanya apa. Terus soal personil nih kalian nih bakal ada cut personil lagi gak? Hah? Hah? Kita gak pernah cut personil. Oh sorry maksudnya bakal ada yang cabut gak dalam waktu deket? Hah? Hah? Enggak apa ya? Cabut. Enggak ada yang pernah cabut. Enggak ada yang pernah. Bas gue mau nanya dong. Oh iya udah iya udah. Mau nanya? Iya. Kan gue udah nyanyi nih. Terus kayak penasaran aja gitu. Ada perbedaannya gak Nov? Dari nyanyi yang biasanya nih. Yang kayaknya kudu grande dan. Apalagi kamu jebolan dari. Ehm. 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 Jangan kompetisi. Iya kompetisi musik gitu yang kudu grande gitu. Nah ini bedanya sama EDM tuh ada gak sih gitu. Yang teknik vokalnya tuh kudu. Aku punya jawabannya. Yang ini kan dia tapi. Ya ritanya Novia pak. Sebenernya kalo aku tuh sama aja sih cuman pekas sama kuping aja sama. Sebenernya yang beda itu disaat rekaman. Oke. Iya. Prosesnya gimana tuh? Kayak lebih menahan diri gitu kalo rekaman. EDM kalo yang. Iya. Jadi EDM tuh ternyata kita harus kayak. Misalnya kayak. Ehm. Jangan misalnya di ujung lagu tuh gak boleh terlalu panjang. Terus kayak. Pokoknya kebanyakan nahan deh. Jangan terlalu forceeer kayak gitu gitu. Kalo di stage-nya genre. Tergantung aku dengerin musik apa. Itu aku ikutin langsung gitu. Eh tadi petik juga kan aransemennya beda tuh. Kayak lebih. Ehm. Ini kan full gitu. Jadi kamu juga bisa. Vokalisasinya bisa. Ikutin sama musiknya aja gitu. Oke. Aku udah jawabannya. Apa itu? Ini dari Eka nih dari Eka. Kalo ini gue kutip dari Eka. Apa tuh? Yang dari Eka makanya enak waktu pas kita di lombok juga. Oh oke. Pas bikin peanut butter. Ehm. Yang bisa nyanyi orang bisa nyanyi tuh banyak. Banget. Di dunia ini yang bisa nyanyi tuh banyak. Tapi yang bisa masuk suaranya ke EDM. Itu gak semua orang. Novia itu bisa masuk ke EDM. Luar biasa. Hehehe. Hehehe. Semua genre lah. Ada yang vokalnya bisa masuk. Ada yang gak masuk. Ada yang gak masuk. Ada yang suaranya bagus banget. Wah gil. Lebih bagus lah mungkin. Maksudnya lebih bagus dari Novia lah. Lebih bagus dari siapa. Tapi ketika mereka dikasih musik EDM. Ngekawin aja gitu. Gak bisa. Dan kita sering banget ketemu. Gak bisa. Sorry banget gak bisa. Karena kita gak jalan gitu. Dari kecil itu. Di jalan tuh aku selalu. Di mimpi aku tuh. Aku pengen banget bawain. Aku gede dengan lagu-lagu seperti ini sebenarnya. Jadi kayak biar. Siapa yang kamu dengerin? Hah? Siapa yang kamu dengerin? Pokoknya lagu-lagu. Aku udah gak tau lagu apa aja. Pokoknya di saat aku denger lagu EDM. Itu kayak energi aku tuh langsung bangkit. Dan kayak. I don't know kayak. Kayaknya. That's my dream. Trends. Limit break. Dari aku masih kecil. Aku masih SD. Itu kelas 3 SD. Pas aku. Hah? Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dia lagu yang dua ribu dua apa? Ya. Dua ribu dua. Dua ribu dua. Can you stop talking about numbers age? Serius. Serius. Dia lagu yang dua ribu sembilan. Tiga SD. Itu generasi siapa yang dua ribu sembilan ya? Yang DJ yang lagi. Dua ribu lapan apa dua ribu sembilan gitu? Oh. Tiesto. Oh pada saat itu ya? Sebelum dia transisi ke ini ya? Pokoknya sebelum. Pokoknya Tiesto nih. Abis itu Avicii Capineris. Oh itu. Anger Dimas. Indo ya di Indo. Ya. Oke. Jadi kamu udah dengerin. Dari kecil itu aku. Gue kayak salah sebut nama ya. Aku dengerin lagu-lagu kayak gitu dan. Emang kayak bermimpi kayak. Kapan aku bisa bawain lagu-lagu kayak gini ya gitu. Oke. Dan akhirnya terwujud. Yang maksudnya kayak. Kalo Mangung sama WG. Itu. Disitulah aku dapet. Oh iya. Aku dulu pernah mimpiin ini gitu. Kenapa kamu akhirnya bisa bareng sama mereka? Ntar di stage yang lebih gede lagi. Amin. 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 Luar biasa sekali ya. Sebenernya pertanyaan tadi gue bercanda by the way soal personil. Sebenernya lebih kayak kalo disini tulisannya gak kepikiran nambah personil. Oh nambah. Nambah nggak. Cuma tadi gue pengen tau lebih yang nambah. Gini. Gini kalo nambah nggak sih. Karena gini. Ini aja. Memasukkan. Bagi-baginya udah banyak ini. Memasukkan. Bagi-baginya udah banyak. Bagi-bagi. 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 Dari si anjing. Nggak dulu, nggak dulu. Oh jadi nggak. Nambah nggak dulu ya. Iya. Nggak ya. Nggak dulu, nggak dulu. Tapi emang ada di dalam roadmap. 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 Tapi emang di dalam plan. Oh gitu. Ada ga? Tiba-tiba kayak gue kayak butuh someone yang joget-joget juga temenin gue gitu. Misalnya Arap atau. Joget-joget juga. Eh sorry. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya bukan gue nggak bilang joget-joget doang. Gue bilang joget-joget juga. Iya. Ya udah collab aja. Ngapain masukin ke sini. Oh. Ini pak. Ini meja. Ini meja. Meja DJ. Ini ya. Geralt udah makan tiga perempat nih. Iya. Ekar keyboardnya itu di luar area tuh. Di luar area. Nah gue nggak jelas tuh. Mana nih yang gue injek nih. Gue nggak tau. Biasanya gue di luar tuh. Maka kayak gitu. Di atas. Di atasnya Geralt gitu. Nambah lagi personil lu mau taro mana. Ya. Kali kan main gitar gitu misalnya. Nggak dulu. Nggak dulu. Ini udah cukup ideal sih. Yang nulis lirik ada. Enr nya ada. Yang bikin musik dua. Ya udah cukup banget. Udah udah udah. Cukup. Eh Enr. Siapa yang. Oh wow. Apa Enr apa ya. Enr artis. Artis repertoire. Kalau kita bikin lagu. Ada quality control nya dia. Jadi Enr itu dalam. Ya enggak ada di industri musik. Enr kagak tau nih bapak. Gak tau. Fun fact. Enr itu. Partis repertoire. Ya. Asis asis fun. Enr tuh yang nentuin lagu. Yang nentuin lagu yang perlu naik next. Oh ada orang-orang. Beserta. Beserta. Kolaborasi nya mau sama siapa. Oh ada. Iya. Bener vokal. Oke atau engga gitu. Oh. Ya selama ini lu udah memegang peranan itu. Ya. Diga aja anjir. Gak usah lah ngapain. Follower sudah banyak sampai digaji. Iya lah. Udah lah. Dari NFT aja. Nft. Terusin bang. Terus terus. Terusin. WG. WG ini paling. Pop itu kan kemarin. Maksudnya bukan pop genre ya. Pop pecah itu di lati. Ya. Gue gak mau nanya lati nya sih. Gue cuma mau nanya. Kalian nih ada beban gak sih kayak. Meskipun misalnya kalian. Gue gue. Misalnya kalian membuat itu tidak dengan. Intensi mau pecah nih. Ada siapa? Ada. Oh. Misalnya kan gue belum misalnya. Ada beban gak untuk. Aduh gue harus. Jawab ke. Ha? Beban. Iya. Ada banget. Tuh. Masing-masing lu nanya masing-masing ya. Iya masing-masing. Ada banget. Gini aja deh. Jauh jujar aja ya. Gue kan bikin lagu nih. Cuman kan kadang-kadang ada ngendap di otak gitu loh. Oh iya pernah bikin lati. Ini gitu aja sih sebenernya. Oh itu kalo dari lu. Dari lu. Personal pas lu lagi produksi ya. Iya. Cuman ya. Gue baru denger. Gue cuman mikirnya kayak. Gue gak mau dong. Gue bikin lagu tiap hari. Berasa kayak kerjaan gitu kan. Soalnya kan musik hobi. Terus gue dibayar dari hobi gitu kan. Ya gue pengen berkasih sesuka gue lah. Gue bikin apa gitu. Masuk ke gak nya tergantung ntar. Kita berundingnya gitu-gitu juga. And how you cope with it? How you cope with it? What you mean? Ya mas gimana cara lu untuk. Untuk. Di otak lu kan. Oh gue pernah bikin lati nih. Ya. The pressure gitu. The pressure lu gimana cara itu. Atau sekarang udah got. Gue. Pressure tetep ada. Menurut gue. Cuman gue gini sih gue mikirnya kayak. Gue tuh waktu ini ya. Gue terlepas dari e-kamar pikir apa ya. Gue pas tuh bikin lati. Gue cuman mikir. Bagus. Gitu kan. Cuman gue gak kayak gak yang. Wow ini akan. Apa begitu. Mau pecah keluarga laksi apa segala macam. Enggak gitu kan. Emang ya udah. It's a good song gitu. Jadi gue dari. Gue dari kemarin juga pas bikin lagu. Yaudah. Gue mending daripada gue mencoba bikin. Satu lagu. Yang amazing gitu. Yang wow. Tapi. Itu butuh waktu gue sebulan. Gue bikin itu lagu doang. Mending gue seminggu bisa bikin dua lagu. Tapi menurut gue udah. Good gitu loh. Toh kita. Gue kerja bertiga. Pasti bisa dikembangin gitu kan. Hmm. Iya. Luka. Kalo gue. Emang. Ya beban itu pasti ada. Apalagi kalo bikin rilis sesuatu. Dibanding-bandingin sama orang. Ini sama lagu-lagu yang sebelumnya. Tapi dari dulu soalnya. Kita bikin lagu WG. Gue gak pernah ada arah ke. Dan memang bukan tugas gue. Untuk memikirkan lagu ini bakal viral atau engga. Betul. Gue. Biasanya gue bikin lagu. Tugas gue tuh. Gue tuh orang kantoran banget. Oke bikin lagu nih enak. Enak lagu. Oke. Gue tuh orang kantoran banget. Gue bikin lagu. Oke deadline segini gue bikin. Wah ini enak nih. Kayak Lati nih gue bikin demo. Gue kirim nih. Demo gimana guys. Oke lanjut. Nah. Gue gak mikir sampe. Oke ini lagu kayaknya bakal jadi viral nih. Gak ada intensi kesana. Justru kalo gue berusaha bikin seperti itu. Gue gak bisa malah. Gak mampu gitu. Gimana ya. Formula viral tuh gak bisa. Jadi gue. Gue anggap sama seperti Geralt. Gue anggap. Gue cinta produksi musik. Gue bikin aja. Seminggu sekali. Dua kali. Gue kirim ke grup. Lati termasuk yang seperti itu juga. Kita kirim di grup. Bareng-bareng. Oke. Yaudah gas gitu. Ada juga yang gak gas. Araf gak suka. Yaudah gak usah. Yaudah lepas gitu. Araf gimana tuh. Ya kayaknya beda deh jawabannya. Gak beban. Kenapa harus beban. Lati meledak yaudah meledak bagus terus. Wow. Maksudnya nextnya mau gimana ya. Yang penting bikin musik aja. Kalo dibilang one hit wonder. Mata lu one hit wonder. Dari magu. Kita bikin lagu dari kapan. Itu lagu ke 11 ya Rati. Itu lagu ke 13. 13 ya. Sorry to say anjing. Sweetscar juga meledak. Lunatic juga meledak. Meledaknya semana ya memang tidak sebesar latih. Karena apa ya. Karena cara. Cara gue approachnya. Cara gue memikirkan untuk. Market. Bukan marketing. It's not marketing. It's not really marketing. Cara gue. Promote. Ngebawanya mungkin. Ngebawa ke sosial media dan memperkenalkannya juga beda kan. Gitu jadi. Dan juga latih kan ada nusantaranya kan. Iya ada bahasa jawanya. Itu juga. I mean. Ya memang beda kalo dia kalo dibilang one hit wonder sih. Gila lu. Lu kan benchmark orang-orang kalo hits itu angka. Baik Youtube. Baik place. Baik tiktok. Atau viral. Nah mungkin buat kita. Buat kita yang musisinya. Ga melulu kesana. Gitu. Gatau ya buat Eka. Sendiri sih ga melulu kesana. Bikin nih bikin aja. Setuju sama harap. Iya. Ga peduli sih gue. The way you regulate your emotions. Itu keren banget sih. Maksudnya kayak dari Eka dan juga Geralt. Ada pressure itu. Tapi mungkin karena lu udah sering ke pressure. Dengan I don't know. Mantan. Mantan. Mantan apa? Ke pressure. Apa nih? Apa nih? Gila. Apa nih? Ga bisa serius banget gitu. Aku pun sendiri sebenernya ada pressure ya. Maksudnya. Apa lagi? Coba-coba. Aku mau kasih tau nih pressure aku. Aku mau kasih tau nih pressure aku. Sesuatu yang keren nih. Aku mau cerita. Wah kenapa pressure nih gue harus pressure? Apa juga ada peguh juga ada ya? Nggak gitu. Nih. Aku tuh pressure. Karena. Maksudnya udah kolaborasi sama Virgin News. Juga sama Yellow Cloud. Oh. Terus pressure aku tuh kayak. Kayak gue ngerti. Semoga lagu ini bisa naik gitu loh. Kayak. Udah collab sama mereka nih. Masa gak naik juga gitu. Kamu gak kasih keruban di diri kamu sendiri. Iya. Jadi aku kayak. Iya. I think you got it wrong. Buat gue. Dulu inget kalo Eka masih inget. Ini is the session yang untuk mereka bisa hard to hard. Ini kita kasih ruang. Ini kita kasih ruang. Tapi maksudnya. Itu jadi kayak. Aku merasa itu tanggung jawab aku juga gitu loh. Jadi kayak. Aku gak mau mengecewakan kalian juga. Jadi kayak. What should I do for this project. Kayak. Aku bikin konten apa ya. Ya gitu. For my social media. Or et cetera gitu. Oh mungkin suksesnya kamu diturunin sedikit. Levelnya kali. Kayak gue dulu. Main gue. WG. Kalo lagu WG. Dimain yang di club sama DJ lain. Selain WG. Gue sukses. Ya itu juga. Ya ekspektasinya beda mungkin. Itu patokan. Angka mungkin ekspektasinya kan. Karena gak semua DJ mau mainin lagu orang. Di Indo. Gitu. Bener. Gak semua. Eh kalo gue juga. Ekspektasi gue. Lagu gue berhasil bukan ketika viral. Tapi ketika ada musisi dateng. Terus ngobrol. Eh gue suka banget ini lagu lo yang ini nih. Ini dia menganalisa. And then dia give applause sesama. Sesama musisi ya. Musisi banget. Repot. Musisi. Mesti nyari tuh. Dateng. Eh gue suka lagu lo. Tapi lo mulik gak? Gak. Mesti macet-macetan dulu deh deh. Mesti ngulik. Mesti ngulik. Mesti ngulik baru gila. Validasi. Tapi buat gue itu. Iya iya. Lo tau kan sesama musisi kan. Tau 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 gue. Susah lo. Apa ya. Membuat sesama musisi bisa respect sama karya musisi lain. Iya iya iya. Oh iya. Oh iya. Buat gue. Untuk mendapatkan. Iya buat gue untuk bisa dapet. Bukan respect sih. Untuk dapet. Apresiasi. Apresiasi. Itu buat gue sandar keberhasilan. Jadi kalo orang-orang bilang aja musik lo blablabla ya gapapa. Gitu buat gue. Skenanya inilah. Gue bisa paham lah maksudnya. Beda kotak lo banget. Oh iya. Ketika misalnya lo. Sama mungkin kayak lo bilang di club gitu. Gue juga. Setiap kalo ke club. Yang diputerin kalo lokal gitu. Yang gue tau ya. Kalo gak lagunya WG lagu dipa. Gak banget. Sering diputer. Sure. Yang lain kayaknya gak gitu. Dan. Dan itu. Terjadi ini loh kalimat itu. Soalnya sekarang ada blue clear. Ada. Gak apa-apa kak. Karena memang beneran. Karena memang belum diputer. Beneran jarang diputer. Maksudnya ini bener-bener. Kita bicara. Realitanya bener. DJ yang lagi. Build up ya. Build up penonton. Eh apa pengunjung biar panas gitu loh. Kan biasa lagu-lagunya kan remix ya. Remix yang gak stop gitu. Nah itu kan dari lokal sampe internasional. Nah internasional biasanya. We most likely know the song. Nah kalo lokal biasanya. Lagu WG atau Dipa. Yang memang experience gue gitu. Meskipun sekarang. Ya pemain skena ada blue clear. Ada yang lain juga gitu. Ya gue ngeliatnya sih. Ya kalo dimusisi. Misalnya contoh nih. Yofi Widianto kemarin ngerilis lagu. Adu Rayu gitu ya. Ada satu chord yang. Gak banyak orang tau lah. Adu Rayu yang sama Marion Jola itu. Eh? Bukan. Itu Rayu. Oh sorry. Glenn Tulus sama. Oh iya iya iya. Nah ada satu bagian chord yang. Semua orang yang cover lagu itu salah. Jadi. Di ulik nih. Di ulik nih. Semua orang yang cover lagu itu. Itu salah. Dan ini mas Yofi nya yang bilang ke gue sendiri kayak. Saya ini banget apa. Sebenernya saya nunggu gitu. Ada yang mainin itu bener. Katanya. Terus taunya ada satu yang semperin dia. Main. Dan ngomong gitu loh. Mas ini bagus banget di bagian sini lu pake passing chord begini. Terus kayak. Wah ini. Dia kayak feel respected gitu. Dan ya mungkin yang kayak tadi. Ya persis. Kayak. Yang cover seratus. Tapi ketika ada satu yang ngulik sampe bikin tesis gitu. Kayak. Ya. Perhatian gitu. Kayak. Kayak. Cerot gitu loh gimana sih. Ya beda-beda. Ya beda-beda. Kita dari tadi sih ngeliatin difference nya mereka dalam berpikirnya kayak. Yang satu ngomong tapi. Yang satu ngomong. Itu. Kok bisa jalan merjenis. Gak bubar gitu. Ya tadi gue udah tanya nih. Mau dikeluarin gak aja. Iya kan. Maksudnya. How to maintain such friendship. Dan how you guys tolerate each other gitu. Kenapa sih agak. Ada yang bikin irritate ya. Ya. Apakah kalian pergi flight nya beda-beda pesawat semua. Oh. Oh. Itu dia. Oh. Kadang gak sih. Kadang gak. Kadang bareng-bareng juga. Hah. Kok gak paham. Pisa-pisa flight. Beberapa band yang udah ngakrup kayak gitu. Beda-beda pesawat gitu. Peginya beda. Iya. Peginya beda. Aku tetep bisa flight karena gue miss flight. Beda. Cuma masalah. Barat-barat. Gading. Dalam maklum itu. Iya. Kalau gak ada yang ngobangun siang yaudah bisa pulang sendiri. Iya bisa pulang sendiri. Gitu lah. Gitu lah. The spirit of cincai nya ini. Kuat banget. Berarti pertanyaannya dia apa yang make kalian nih yang bertiga ini nih. Sustain gitu. Iya. Ya udah job masing-masing. Udah gede. Ya. Udah punya kesempat masing-masing juga. Udah ada yang jadwalin dan visinya masih sama. Gedein sama WG sebesar-besarnya gak tau sampe batasnya. Gue juga gak ada batas sih. Gue juga gak ada batas. Jadi ya gak ada sih. Kalau gue melihat WG jadi kayak bangunan yang udah kita bangun. Fondasi sih. Jadi kalau hanya karena masalah ego kecil terus keluar deh gue. Sayang banget. Bahkan kita gak ada kayak gitu-gitu. Udah dibangun. Udah jadi gedungnya. Terus lu caps. Gitu kan sayang banget. Makanya kita gak pernah ada ribut ya. Engga sih. Terus gue suka lucu aja gue kan member terbaru gitu. Gue ngeliat mereka beda sebenernya beda banget gitu kan kelakuan. Gue kayak. Mesti nyambung ya gitu. Terus gue mempelajari oh lucu sih gitu. Dan member terbaru also termuda. Iya. Ya paling muda. Begitulah. Oh. Makanya gue cukur dulu biar gak dikira apa yang gue lagi sih biasa gitu. Oh iya bener. Kayaknya gue ada lagi deh tentang Geralt. Apa ya? Ada gue. Bebek. Iya bebek terus apa lagi nih? Hoi. Iya. Apa apa silahkan. Jadi dia itu kayaknya punya apa ya kecenderungan untuk menyiksa diri gitu. Itu kayak. Hah? Wow. Apa ya? Gue gak ada rehearsal gue gak tau. Tapi. Takutnya bener lagi nih. Hmm. Kayak tadi kan bener nih ada bebek nih. Takutnya bener lagi nih. Sof gue bagus soalnya. Coba, coba, coba. Apa nih? Ya jadi dia kayak suka nyiksa diri kayak tau this is not good for him. Dan dia tetep go for it karena dia suka. Dia menikmati. The fuck is. What is that? Hah? Apa ya? Jadi ini CC so weird. Gue gak tau. Be more specific dong. Ini gue bawa ikat pinggang. Tapi gue gunakan buat mengikat pinggang saja gitu. Oh. Maksudnya menyiksa diri dalam hal apa ya? You know better than his girlfriend. Iya. Ada yang aneh. Jadi. Jadi dia itu clue satu lagi adalah ketika dia udah get it worse. Ya udah dia treat itu ke rumah sakit. And then he get back to that activity gitu. Gue orangnya alergian. Gue orangnya. Jadi gini gue merah. Gue kan merah anjing. Tapi gue alergi anjing. Oh. Makanya lu pelihara bebek. Bukan BDSM. Bukan. Udah enggak. Gue gak karat dong. Gue gak karat dong mau anjing. Iya. Enggak gue merah anjing. Jadi. Gue kan kalo ada bulunya jatuh-jatuh kan gue bersimpin tuh. Cuman yaudah gue tahanin aja. Cuman kalo gue udah gatel banget lu ke IGD. Gue bilang mbak mau suntik alergi. Gitu. Udah. Terus gue ulangi lagi besok-besoknya. Karena gue suka anjing. Lu ulangin lagi. Iya. Lu sedot ke bulu gitu. Iya. Gitu ya. Bulu mantap gitu. Sama apa. Gue alergi kerang gitu kan. Gue suka makan kerang kadang-kadang. Sure. Oh jadi tepat lagi ya. Iya. Kalian nih. Pasti kan kita pernah burn out ya. Iya. Sama sosmed. Sama kerjaan. Sama apapun itu. Dan kadang ada yang. Fall too deep. Di dalam hole burn out. Sampai ketika balik lagi. Dia gak bisa seperti dulu lagi. Ah suka nih gue. Gak bisa seperti dulu lagi untuk berkarya. Gak bisa seperti dulu lagi ngeliat sosmed. Gak bisa seperti dulu lagi ngeliat live gitu. Nah. Kalian. Termasuk. Novia. Pernah gak ada. Jatuh kayak gitu. Kalau kalian. Gue liat disini kayaknya semuanya. Well being ya. Maksudnya semuanya bisa. Ceritain pengalaman dengan happy. Berarti. Gue assume kalian udah berhasil. Naik dari hole itu. Caranya gimana. Karena pertanyaan terakhir. Jadi gue. Gitu. Siapa nih yang mau jawab lu nih. Gak Gaw kayaknya udah siap banget. Gak gak gak. Gue masih mikir gitu. Eka. Eka juga. Eka juga masih mikir nih. Apa sih. Karena sosial media ya. Gak harus sosial media karena kerjaan. Intinya burn out lah bener-bener kayak. Aduh abis nih bensin gue. Dan akhirnya lo kayak. Fall to a hole gitu. Then. Hall of. Unproductive. Commands. Ah silahkan Novia. Iya. Akhir-akhir ini ya. Aku lagi ngerasain dimana kayak. Jadi ada beberapa orang yang menurut. Penting di dalam diri aku juga. Penting buat aku juga. Yang dimana kayak. Mungkin. Mereka udah terlalu sayang sama aku. Jadi. Pengen nyetir aku. Jadi kayak. Mereka mau aku buat ini. Buat itu. Jadi kayak rajin bikin konten. Akhirnya. Di saat itu juga mereka tidak tau situasi aku. Aku lagi capek. Dan banyak kerjaan. Dan akhirnya aku muak dengan. Suruhan itu gitu loh. Jadi aku gak mau. Aku mau buat sesuatu. Tapi. Dari mereka. Jadi aku maunya dari hati aku sendiri. Akhirnya. Pada saat itu. Juga. Aku kayak. Kayak. Apa sih. Kenapa jadi kalian yang ngatur gitu loh. Kayak. Aku mau buat sesuatu jadi gak dari hati aku gitu. Akhirnya. Aku jadi kayak. Jadi gak produktif. Dan kayak. I don't know. Aku mikir banyak. Tapi gak tau apa gitu loh. Jadi kayak. Gak ada yang bisa aku kerjain gitu. Karena. Karena sesuatu itu gitu loh. Padahal. It's not important. To me to think about that. Tapi. Kayak. Kepikiran aja gitu. Jadi kayak pressure buat aku gitu. Jadi. Belum keluar berarti dari sana gitu. Sekarang aku lagi mencoba untuk keluar. Kayak. Mencoba untuk bodo amat. Dan. Kayak. Yang penting aku produktif aja gitu. Dan aku bakalan buat sesuatu. Konten sesuka hati aku aja. Tapi kamu udah bikin loh. Maksudnya. Iya aku mencoba. Mencoba keluar dari situ gitu loh. Karena. Aku biasanya tuh kayak per hari bisa. Upload tiga konten. Kayak. Apa aja. Kayak. Nyanyi. Nyanyi gitu. Cuma nyanyi doang gitu. Dan aku upload gitu loh. Tapi. Satu Wak. Seminggu dua. Sekarang tuh kayak. I don't know. Kayak. Lebih gak produktif aja. Tapi aku mencoba keluar dari situ. Dan aku akan menjadi. Akan mencoba untuk menjadi diri aku sendiri. Dan. Tanpa harus. Yang produktif ya. Tapi tadi aku tau. Dia ngedit sendiri. Video Youtubenya. Dia. Vlognya dia. Dia ngedit sendiri. Dan itu ngeditnya di handphone. Ya kan. Ya gitu. You're being productive loh. Kayak gitu gak sih maksudnya? Iya. Pertanyaannya. Lebih tepat kayak gitu. Iya. Dan thank you for answering. Semoga lu cepet untuk keluar dari call lu. Eka. Ya. Amin. Lalu dulu aja. Lalu dulu aja. Jarang? Kayaknya banyak banget deh. Ya gue. Ya udah. Apa ya? Mau jawab lu orang kami? Mbak? Enggak udah. Ya udah gue. Burn out deh. Burn out tuh gimana sih sebenernya? Burn out tuh bener-bener. Enak muak. Enak. Kayak lu ngeliat. Yang lu kerjain. Lu ngeliat sosmed. Lu ngeliat everything. Itu kayak. Gak ada meaningnya lagi lah. Oh. Hmm. Padahal bukan. Belum tentu ada problem. Gue ini ya. Gue gak pernah merasa burn out. Karena gue baru tau. Gue baru tau. Gue baru tau. Gue ada yang namanya. Imposter syndrome. Oh. Oke. Jadi gue selama 5 tahun. Let's talk about that. Mau jujur. Gue selama 5 tahun. 7 tahun terakhir. Gue gak pernah merasa gue kerja satupun gitu. Itu jujur ya. Gue kayak merasa gue gak pernah punya pencapaian apapun. Wow. Jadi gue bukan disini. Jadi terlepas orang mau ngomong apa. Bukan apa. Gue gak merendahkan siapapun disini. Cuman gue berasa emang kayak gitu aja. Sampai gue harus dikasih ingatan terus sama orang-orang gitu. You're a perfectionist ya kayaknya ya. Jadi kayak. Iya gak sih? Enggak juga. Tapi gue selama-selama gue pemales aja gue gak tau kenapa gitu. Cuman gue kayak. So the point of impostor syndrome ini apa? Ya. Hah? Gue berasa ya gue disini tuh pure luck aja. I don't work for anything gitu. Imposter syndrome tuh kayak gak mengakui apa yang udah dilakukan. Yang diusahakan itu tuh ya yaitu base of luck aja. Jadi lu merasa semua yang udah terjadi ini karena udah seharusnya berarti ya? Enggak. Malah gue kayak. Justru enggak. I don't deserve this you know gitu. Kayak I. Anjing itu namanya rendah diri kalo di Indonesia. Iya. Respect yourself. Oh iya kali ya itu ya. Rendah diri ya anjing. Iya. Mungkin itu kali. Cuman ya itu yang gue rasakan. Cuman gue kayak. Eh. Mana ya. Gue makanya gue sempet nyoba yang kayak. Oh. Apakah benar gue malas gitu. Terus gue beneran kayak sempet nyoba sebulan dua bulan nih gue ngapa-ngapain gitu kan. Gue stress. Gue stress banget. Karena mungkin Arab atau Eka atau siapa yang mau di WG pernah nyadar gue kalo emang udah ada. Kalo gue udah ada ide muncul. Gitu gue bisa langsung kayak masuk ke dunia gue sendiri gitu. Emang suka agak. Iya yang anjing. Agak-gak. Apa ya. Otak gue seswitch gitu lah. Gue gak ngerti lah. Jadi gue gak ngerti itu kenapa. Cuman ya. Langsung jadi. Ternyata emang itu. Gue bisa masuk ke zona gue sendiri. Dan itu yang bisa bikin semua musik segala macem jadi-jadi gitu. Kayaknya makanya gue tuh suka lupa. Gue tetap kerja pada hari itu. Tapi gue. Jadi gue besok-besoknya kayak. Fuck gue belum kerja ya kemaren. Terus pas gue cek gue udah kerja napanya. Oh tata gue kerja gitu. Itu kayak super power ya. Wow. Gila. Engga sih. Lebih. Super brain. Mungkin iya mungkin engga. Cuman gue merasa ya. Aneh aja gitu ya. It's just me. Ya aneh aja. Cuman ya anehnya beneficial buat lu. Maybe, maybe not. Kalo lu rela lu tidur. Kan lu orang malas-orang malas. Lu mau gak setiap hari kayak gitu. Tapi itu kan dari pikiran lu sendiri ya. Iya. Cuman yang harus diberhentiin. Gitu. It's not a good place sih. Untuk bisa lama-lama disana impostor sindrom itu sih. Jadi cuhat ya semua. Iya. Jadi cuhat. Tanya banget. Impostor sindrom ya. Iya. Iya. You haven't heard about that. Impostor sindrom. Belom. Gua pragmatis banget semenjak. Hmm. Jadi. Cio. Iya. Gua pragmatis banget. Apa yang. Ringan. Apa yang praktikal. Apa yang bisa dipegang. Itu jadi prioritas. Ketimbang hal yang. Iya gua gak bilang imposter gak bisa dipegang ya. Tapi. Berat aja buat gua. Makanya tadi gua cari bahasa indonesianya. Oh rendah diri. Tapi kayaknya bukan terendah diri juga anjing. Gak tau. Kalo rendah diri. Orangnya ngapainya dia biasanya sih. Eka. Ya. Dalem-dalam banget penjelasan tuh. Gini serius. Untung sih penjelasan ini. Gua kembali ke pertanyaan lu ya. Iya. Social media. Kalo social media. Gua punya pandangan sendiri. Sebenernya yang bikin kita burn out di social media. Cuman comparison doang. Jadi kalo. Sisi comparison itu diilangin di social media. Gua sekarang cari buka social media. Supaya. Gua. Dapet sesuatu kayak something. Makanya gua follow orang-orang yang main musik. Yang scene. Gua boleh dapet info tertentu. Bukan untuk gue. Terangsang untuk. Gua iri sama orang. Udah gak sampe ithub itu. Mungkin dulu awal-awal ketika main sosmed kayak gitu. Kita semua pasti pernah mengalami kayak gitu. Gua udah gak di ithub itu. Sekarang gua. Mencari apa yang gua butuhkan di social media. Dan gua ada. Membatasi screen time memang. Jadi kalo gua lagi bikin musik. Gua gak pegang handphone. Gua hampir jarang megang social media. Jarang banget. Termasuk jarang banget. Dan itu. Sangat berdampak baik. Buat gua sendiri. Kalo burnout kerjaan gak ada juga. Burnout kerjaan. Iya kayak burnout. Gua pernah mengalami burnout kerjaan. Beberapa kali. Apalagi kalo udah hektik banget. Nah. Gua juga punya prinsip lagi untuk itu. Karena. Gua mungkin akan dikatakan bodoh di podcast ini. Karena gua tidak meng. Gua tidak mentargetkan. Gua harus menjadi super kaya. Crazy rich. Atau. Virtuoso musisi yang paling jago. Atau gua harus. Punya lagu viral. Gua gak mentargetkan itu. Yang paling terutama dalam hidup gue. Sebuah tahapnya. Wow. Gua having fun aja bikin musik. Ya tadi gua bilang. Gua bikin musik. Gua kayak orang kantoran. Yang tetep-tetep-tetep. Gua. Kasih nih ke kalian. Kalo lagunya misalnya gak naik apa. Ada rasa kecewa. Or something. Tapi buat gua. Ya I'm having fun. Dan. Ekspektasi gua gak. Di. Gua harus jadi crazy rich. Gua harus kaya. Temen gua Arab bikin bisnis banyak. Kayaknya gua gak kesana. Gua udah bilang sama Arab juga. Gua kayaknya. Lebih ke. Musik. Ya gua hidup sebagai seniman. Sampai gua. Nanti. Udah gak ada sebagai seniman. Gua gak apa. Gitu. Asal gua cukup makan. Asal gua cukup punya kebutuhan-kebutuhan dasar. Gua cukup. Ya udah. Gua bisa bikin musik. Gitu. Tapi gak sampe ke anti kemapanan kan. Gak. Gak lah. Kita butuh duit. Kita butuh duit. Tapi. Ehm. Dengan mengejar itu. Kita menjadi stress dan karya kita jadi amura dulu. Ya gua gak mau. Hmm. Jadi sadar aja. Bikin-bikin. Oke oke. Kalo disimpulkan sih konsisten ya kayak. Konsistensi itu tuh keren sih. Sebuah skill yang. Ya. Konsisten upload youtube tiap hari ya. Wah. We've been done. Tapi kalo dijadiin kerjaan cape juga makanya. Kalo lu anggap content creator lu itu sebagai kerjaan. Hmm. Dan musik lu itu sebagai kerjaan harian dan lu ada target macem-macem. Wah ini kata-kata mutiara ini. Main cape juga sih. Tapi gua perasaan dari Arab sih. Karena dia yang mengalami banyak. Burn out. Naik turun dalam hidup. Berarti dari semuanya disini paling sering burn out gua berarti. But you so far. Gua tuh otak gua tuh mikir terus 24 jam mikir. Gua mimpi aja. Mimpi gua lagi mikir. Insya besarnya. Cape banget ga sih. Cape banget. Cape banget. Gua tuh ga pernah berhenti mikir untuk apapun. Mau kerjaan kecil kayak kerjaan gede. Apalagi proyek-proyek gede ya. Gua ga pernah berhenti mikir. Mikir terus mikir terus. Walaupun karena kebanyakan. Jadi beberapa ada yang kadang kescape atau gua pending. Gua postpone buat gua respon gitu ya. But it's still here. In here gitu. Jadi kayak kayak tetep kepikiran kayak gitu gapu segala. Dan gua orangnya sangat-sangat gampang stress. Ini udah dari. Maksudnya dari profesional ya bukan dari gua sendiri ya. Gua sangat gampang stress dan depressed. Jadi paling sering burn out gua. Nah cara buat gua keluar cuma satu. Gua sering ingetin orang siapapun itu. Untuk ngelakuin apapun kayak mau baik. Mau buruk kayak. You just need to know when to stop. Itu aja. Jadi gua tau kapan gua harus berhenti. Nah mungkin uniknya. Gua punya. Gua punya on off button switch gitu loh. Control. Control of yourself. Iya jadi. Gua. Mau apa kayak mau yang buruk. Even gua kan gua. I'm smoking right. I'm smoking. Gua kan mau berhenti sekarang. Dan selama-lama aja gua bisa. Cuma gua belum mau aja gitu. Apapun itu untuk apapun itu. Jadi gua bisa. Misalnya lagi burn out. Ancur. Aduh gila ini kusut banget. Apa segala. Eh. Ya. Oke. Let's go. Gitu. Gua. Semua mau gua aja gitu. Semua mau gua. Semua mau gua aja. Cuma yang tantangan terbesarnya mungkin mood gua sih. Gua moodian banget kan. Kadang ngelirik kalo dikasih lagu gitu. Yang paling lama waktu itu. Apa. Luzet. Yang. Nenet. Yang lagu waktu dulu banget. Yang videoclipnya pixel art. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bukan bukan. Ada Big Bang. Sebulan gua bikin lirik. Lama banget gitu. Tapi kalo lagi mood gitu kayak di Bandung. 30 menit. Lati. 10 menit. Ya gitu-gitu. Itu aja lagi mood. Sakit perut ya. Butuh tukang bijit. Gitu-gitu aja ya. Bijit. Hah? Bukan. Ya you just. To know when to stop for anything. Amen. Even untuk berbuat baik sekalipun. Karena baik terus gak baik. Iya sih. Wow. Pak Bos ini. Ya yang baik inspiring banget. Untuk terus baik. Apa? Yang baik itu gak terus baik. Ya lu baik terus ya gak baik. Abis. Gak baik. Dibegoin. Hah? Jahat terus. Ya gak baik. Thank you for the words. Iya iya. Oke. Ini answers yang enlighten gua. Dan mungkin temen-temen semua disini. Kayak apa ya. Kayak. Ya mungkin kan gua bilang mungkin. Mungkin karena sekarang orang-orang. Apa namanya sih budaya struggle apa ya. Yang kayak. Hustle. Hustle. Hustle culture. Hustle culture. Gua harus ke satu titik gitu. Pokoknya itu gua begitu kok. Ya itu yang bikin stress tingkat tinggi itu mungkin kayak gitu. Ya. Ya. Itu proses yang bikin stress. Ya ya ya. Prosesnya yang bikin stress kan. Menuju titik. Ya kesananya kan yang lu anggap jadi stress gitu. Nah kalo gua kan udah tau udah pasti disana. Nah. Gimana? Siap 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 siap. Siap siap siap. Gimana? Confidence nya dia. Ngapain gue repot-repot ngambil jalur A, B, C, D. Oh ya udah kayak gini aja gitu. Confidence nya dia. Tinggi. Bisa diteladani sih. Aku nyerap banyak lagi. Lebih kesongong ya. Cuman ya. We made it. We made it. We made it. We made it. Gua jadi ada mana yang terakhir. Keharap lu masih ngefans sama PewDiePie gak? PewDiePie. Gua udah inget. Bang lu gua ngefans ya? Ceritain, ceritain bang. Ya seinget memori gua ya. Sebagai ini sebagai pan, bukan panutan sih. Apa sih kayak. Apa sih. You started your youtube channel because of. Karena om Dennis ngasih liat gue PewDiePie. Iya makanya. I mean lu tapi. Looking at him now. Maksudnya kan oji-oji youtuber yang dulu kan. Sekarang banyak yang. It was a step stone everything. It was a step stone for me. Untuk ini untuk dipanggung. Tujuan gua bukan main game terus. Bikin konten terus. If someday lu ketemu dia lu bakal kayak. Fangirling. Kayak bakal beda deh ya. Atau yaudah gitu. Biasa aja. Gua gak pernah ketemu siapa pun. Terus Fangirling ngapain. Anjing-anjing. Gapernah gitu. Gapernah. Siapapun. Oh mungkin yang paling mendekati. Mendekati ya. Mendekati ya waktu itu. Ahok. Waktu itu. Waktu itu. Gue pribadi. Gue pribadi. Yang lain kan belum itu. Gue pribadi. Iya. Tapi itu pun gue gak kayak gimana gitu. Gua cuma kayak. Selfie-selfie. Oh shit sir. Can I shake your hand? Gue bilang gitu. Selfie-selfie. Lupa? Lupa. Oke. Oke. Ini tadi. Tadi sih. Apa ya. Briefingnya tuh 15-20 menit. Tapi ini kita mau. Satu jam. Seru-seru. Seru banget gila. Seru-seru. Mungkin kita gak nanya lagi. Takutnya nanti jadi. 70 menit. Iya. Eh gue punya masukan. Bukan masukan sih. Pesan buat Indomusigram. Oke. Gue juga udah pernah bilang ke Bong kalo gak salah. Terus kasih jalan buat musisi-musisi yang baru mau mulai. Bukan cuman engagementnya tinggi. Bukan cuman sih yang kayaknya bakal. Ya tapi yang baru-baru mulai yang. Kalian bisa buka jalan gitu. Untuk mereka yang baru-baru mulai. Semoga fokusnya tetap disana. Masih. Masih-masih. Masih. Jadi. Jangan kebanyakan. Ya. Masih kesempatannya ntar. WG ada saingan. Gak. Masih-masih. Kita butuh saingan. Oh. Masih-masih. Thank you. Thank you. Beneran tapi. Jadi Indomusigram memang. Sekarang skenanya udah berbeda banget dari jaman. Kita dulu. Kalo dulu kan kita repose. Orang yang cover. Sekarang berubah total. Orang yang membuat sebuah cover itu. Not consider it as cool anymore. Ya. Dibanding dulu. Kalo dulu. We saw Kurt Hugo Schneider. We saw Sam Sui. Ya. Dan mereka tampil di. YPFF. Like a god gitu ya. Tampil dengan segala. Padahal mereka mostly dikenal karena cover. Ya. Dan sekarang gak. I mean. Gue bukannya bilang. Apa ya. Tapi gue juga ngeliat gitu kayak. Scenanya udah berubah total. Sekarang. People need more entertainment content. Misalnya musik nih ya. Musiknya ada apanya gitu loh. Misalnya suara nih suaranya juga ada. Ada apanya gitu. Ada ada. Kayak gue. Kayak gue. Iya exactly. Kayak yang Gerald bikin gitu. Itu udah formula paling mantep. Dan gue juga ngeliat di artis gue gitu sih. J.Bung sama Alsa gitu ya. Maksudnya mereka di. Tiktok huge lah. Mereka 10 juta. 6 juta. Followers. Cuma. Ya gue juga ngeliat mereka. Memiliki brain out nya. Ketika harus terus-terusan. Berkonten. Menyanyi yang keren gitu. Hmm. Brain out lah. Karena. Ya kalo gak nyanyi yang keren. Sepi. Ya. Jadi. Kenapa kalo sepi? Ya. Ya itu balik lagi. Ya. Berarti diri mereka sendiri dong. Ya exactly. Ya udah. Stop. Stop thinking about it. Siapapun gitu deh. Terima kasih kata arah bener dong. Jangan baik terus-susah. Iya. Iya iya. Dan akhirnya. Akhirnya. Ini yang gue bisa ceritain ya. Artis gue si Jebung itu. Akhirnya bikin satu account lagi. Namanya Bu Jeng. Nah account itu. Itu ngasal banget dia. Iya. Dan akhirnya dia. Happy kan? Happy. Dia disitu. Pake. 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 Kayak tutupan rambut. Apa yang jelek. Bahwa bener-bener dia. Menjelekan diri. Atau dia apapun itulah. Dia menjadi diri dia sendiri. Apa adanya gitu. Iya. Dan disitu. Semua engagementnya. Rame. Tanpa. Dia harus. Buje ya. Berusaha iya. Nah ini gue ngeliat. Oh ternyata. Cara lu. Mengatasi si. Brand out nya tuh itu. Karena yang di Jebung ini. Kalau dia gak nyanyi yang keren. Itu gak rame. Dan itu. Meskipun dari gue. Gue ya. Gue gak pernah bebanin dia itu. Iya. Gue gak pernah bilang. Jay ayo dong rame terus. Gue cuma bilang. Eh. Hati-hati jangan sampe. Lu. Interval dalam posting lu nih. Terlalu jarang. Dan gue bebasin dia mau ngepost apa gitu. Karena ya. Namanya social media kan. Feeder ya. Lu baru akan. Keep on. Stay on the algorithm. Ketika lu. Punya konsistensi dalam ngepost. Ya. Who says that? Ya. Orang platform. Oh sure. Kalau Kak Reza kayaknya udah gak butuh itu lagi. No 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 no. Beda caranya. Beda caranya. Lu tau kan sistem itu. Bahwa ketika lu. Feeder. Ya. Ya. Kita tau ada youtuber kayak Agung Hapsa gitu ya. Yang mungkin bisa. Once in a while ngepost sesuka dia. Dan sekali ngepost. Trending. F gitu loh. Cuma. Kan gak semua seperti dia. Ya. Banyak yang harus feeding gitu. Harus tetep stay on the track. Kalau gak gak dikasih ini sama platform. I don't agree with that. But okay. Ya. Hopefully sih juga. Gue juga gak agree ya. Cuma ya. Yang ngomong ini kan platform ya. The platform guys gitu. Okay. Ya but anyway. Ya. Thank you for today. Thank you so much. Buat mungkin jebung atau yang main. Being perfectionist. Itu mimpi semua orang. Pasti maksudnya jadi perfect gitu. Tapi kalo tiap hari sih. Cape juga ya gue. Menohok sampai kesini ya. Ya memang. Sekali-kali jelek sama Sarah aja. Thank you buat WG. Sekali lagi. This is the first time you come in full team. Thank you guys. Anovia thank you. Thank you so much. You're so young. Kayak runway lu masih. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.